Kemanapun lu traveling, lu menyesuaikan budget lu, ya lu harus menerima dong apa yang lu dapat di tempat Saya rasa ini masalah dana aja ya, dananya kurang gitu ya, jadi perginya itu ke tempat-tempat yang memang pasar, yang kayak seperti itu Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Satu konsekuensi dari apa yang kita lakukan ketika kita menyakiti orang banyak Salah satunya seperti apa yang dilakukan oleh tiktoker dari Malaysia ini teman-teman, yaitu Intan Begitu banyak reaksi-reaksi keras yang datang untuk meng-counter apa yang dikatakan oleh tiktoker dari Malaysia ini Dan kita tahu bagaimana karakter-karakter dari netizen Indonesia Ketika menyangkut marwah satu bangsa, serasa semua netizen Indonesia sangat terketuk untuk bisa meng-counter apa yang dilakukan oleh seseorang ketika menyakitinya Seperti yang dilakukan oleh tiktoker dari Malaysia ini Dan reaksi-reaksi dari apa yang dilakukan oleh tiktoker ini serasa tak terbendung lagi Bagaimana komentar teman-teman? Silahkan teman-teman lihat video-video berikut ini Lagi rame nih orang Malaysia yang bilang kalau Jakarta overrated Gue bukan maunya ingin, tapi gue cuma mau bilang bahwa KL tuh juga overrated tau Meskipun ya gue suka banget sama culture orang Islam Melayu disini Namun menurut gue tuh disini tuh yang bagus ya cuman beberapa bangunan tinggi kayak Petronas Dataran Merdeka yang kurang lebih kayak Kota Tua Gondola di Genting Highland ya sebenarnya juga sama aja di Ancol juga ada Tapi tiap negara tuh emang punya sesuatu yang vibesnya beda aja gitu Dan ini sisi overratednya KL dari POV gue ya JIPO disini itu atapnya udah mulai pada rusak Habis itu banyak juga tuh underpass yang dia tuh udah kayak sambungannya kayak bocor gitu loh Harus kayak maintenance, menurut gue tuh vibesnya kayak blok M Tapi masih mending blok M sih soalnya blok M kan habis maintenance ya Dan kalau musim hujan kayak gini nih Kalian bakal lihat sungai-sungai di KL yang gak jauh beda sama Ciliwung Bahkan kayaknya Ciliwung sekarang lebih bersih deh Apalagi di Jakarta tuh JIPO-nya udah mulai diperbaikin Nah disini nih JIPO-nya malah banyak gelandangan Gue aja nemuin orang tergeletak Sampai gue puter balik cari JIPO lain saking takutnya Dan kalau soal makanan sebenernya tuh tergantung budget lo deh Kalau gue sering makan di kayak cafe gitu Tapi ini cafe juga banyak lalepnya kadang makan nasi lemak juga begini Namanya juga Cafe Pinggir Jalan Oh disini juga ada kok nasi kucing Ya nasi lemak sih sebenernya Perkara traffic gue tuh pernah landing asar Tapi sampai KL Central itu isya Untung aja gue sama temen gue dari Thailand jadi gak boring kan Jadi yang namanya traffic itu emang problem semua negara deh Jadi gimana POV kalian? Oke izin ya berkomentar bagi Luther King Bagi saya itu hak seorang turis mengkritik karena dia keluar duit dan mau kepuasan Oke jadi kalau bicara mau kepuasan ada duit ada barang dong Atau ada duit ada pelayanan yang maksimal dong Jadi kalau misalkan kita keluar duit 10 ribu Gak mungkin dong kita dapat pelayanan semewak hotel bintang 5 secara gitu kan guys Terus kalau lu keluar duit misalkan sesuai 5 juta Atau sesuai dengan budget yang wow Pasti lu dapat pelayanan yang sangat maksimal Karena kemanapun lu traveling Lu menyesuaikan budget lu Ya lu harus menerima dong Apa yang lu dapat di tempat manapun Di negara manapun Di daerah manapun Berapa yang lu keluarkan budgetnya Lu akan menerima yang seperti itu Jadi di Indonesia tuh banyak tempat dengan berbagai macam variasi harga Dan sama juga mungkin di negara lain terdapat bermacam-macam variasi harga Jadi kalau misalkan lu dengan turis yang low budget Lu jangan berharap dong dilayani maksimal Secara kalau low budget lu terima apa adanya Tapi kalau lu udah high budget Perlu terima yang gak maksimal Lu protes It's okay itu masuk akal Gitu ya Jadi kalau bicara kepuasan Bicara pengen puas Bicara pengen benar-benar mendapatkan yang maksimal Budget ditinggikan ya Jangan low budget minta hasil maksimal Ada turis dari negeri upin-ipin Yang datang ke Indonesia Dan memberikan nilai Makan 0 persepuluh Tempat visit 3 persepuluh Dan shopping 0 persepuluh Kupikir debat itu yang paling sadis ya 5 persepuluh 11 perseratus ya Ini ada lagi 0 persepuluh loh Lebih kejam lebih jahat lagi nih Terus nanya kamu ini mau liburan Atau mau datang hanya untuk menjelek-jelekkan Saya rasa ini masalah dana aja ya Dananya kurang gitu ya Jadi perginya itu ke tempat-tempat yang memang Pasar yang kayak seperti itu Kalau dananya tuh cukup Itu ke Plaza Indonesia Senayan City Makanan lo 0 persepuluh Kamu pikir kita ini gemoy-gemoy begini Ini gara-gara makanannya Nggak enak gitu Kamu pikir daerahmu itu bagus sekali gitu Nggak ada sampah gitu Dimana-mana Sampai ke pelosok-pelosok itu Nggak ada sampah gitu Mainmu kurang jauh Siti Mainmu Nah kamu hanya berada di satu titik Indonesia ini luas Kalau kau Dengan negerimu yang kecil itu Kok keliling Indonesia ini ya Terbelalak matamu Ketete-metete liurmu Melihat keindahan Indonesia Baru kau makan satu menu Udah kau kasih nilai 0 kita Belum kau makan ya Nasi padang, rendang, papeda Apalagi kerak telur Eh Kalau kau main ke rumahnya orang Negaranya orang Jangan kau pulang-pulang Mengandung bawang Menyakitkan Salam dari Koko Hirochimut Yang suka Oke teman-teman wajarlah Ketika netizen-netizen Indonesia Semakin kesini Sulit untuk bisa terbendung Ketika mereka merasa Marwah dari bangsanya Diinjak-injak oleh orang lain Seperti apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia Masih banyak banget Bermunculan reaksi-reaksi Dari netizen Indonesia Inilah turis Malaysia Yang bikin heboh dunia maya Indonesia Karena raping jeleknya tentang Jakarta Lagi heboh di dunia maya Ada turis dari Malaysia Yang lagi jalan-jalan di Jakarta Dan dia memberikan komentar negatif Tentang kota ini Dari mulai kuliner Hotel Sampai lingkungan di Jakarta Semuanya kena kritik rajam Dari sip turis Malaysia ini Ngejumat satu tempat Katanya Hampir semua tempat Yang sudah mereka coba Itu kotor banget Entah kotor seperti apa Terus mereka juga heran Lihat orang Kok banyak ya Yang bisa makan Di tepi jalan Di pinggir jalan Terus juga Mereka ngasih kritik Buat hotel Tempat mereka nginep Selama di Jakarta Menurut mereka Jakarta itu Super kacau Dan bikin turis Nggak betah Akhirnya Mereka kasih rating Buat pengalaman Liburannya di Jakarta Dan ini dia Ratingnya Gila banget ya Ibu kota Jakarta Ya dulu sih Dapat rating 0 per 10 Metizen ya pasti langsung Pada geram Dan marah besar Lihat rating rendah Dari turis Malaysia ini Ada juga yang bilang Bahwa si turis ini Sebenarnya nggak punya duit Atau nggak punya budget Jadi ya Cuma bisa mampir Di tempat-tempat Yang dianggap rendah sama dia Padahal Seperti yang kita tahu Jalan juga masih banyak Tempat bagus dan bersih Gimana menurut bu Apakah setuju Atau nggak Silahkan komen Ini sosok intan Nur Liana Turis asal Malaysia Yang buat geram Netizen Indonesia Kok bisa ya Ya bisa Dia tuh ngasih Nilai 0 Setelah dia tuh Ke Jakarta gitu loh Ngasih 0 katanya Buat Jakarta Entewa ras Mbak Mbak heran Walaupun Jakarta zaman dulu Kayak gitu Tetap aja Masih ada nilainya gitu loh Paling zaman sekarang Sudah tetap-tap Harapi bagus Kayak gitu Ngasih 0 Sehat nggak nih orang Kalau anda mau Jalan-jalan Ketempat yang lebih Jelek dari Jakarta Banyak Tuh disana Di perindapan Tuh Koba coba Lihat bandingin Sama perindapan Nah guys Akun Mbak Mbak Malaysia Itu hilang guys Sekalipun ada Akun secondnya Itu menurut saya Itu fake ya guys Itu bukan dia Makanya Mace Bila Mace Nggak tahu ya Rakyat Indonesia Macam mana Mending diam kau Jangan buat begado Disini Memang kau Nggak secara langsung Buat gado Tapi dengan cara Mace Buat rating Seperti itu Nah Jangan kau lupa Jakarta itu bagian Dari Indonesia Kami rakyat Indonesia Memang berbeda pilihan Kemarin Tapi begitu ada Kasus macam nih Kami bersatu Solid Tanpa dikomando pun Kami membela Apalagi bila Mace Tahu ya Jakarta itu adalah Ibu kota Indonesia Maka dari itu Bila menyangkut NKRI NKRI harga mati Mace Masalah anak abah Anak jenderal Bisa nanti dulu Tapi ini Tentang Jakarta Dan Jakarta adalah Bagian dari Indonesia Kami ini satu darah Mace Kami ini satu tanah air Dan kami pun satu saudara Mace Kemarin kami memang begaduh Karena berbeda pilihan Tapi bukankah itu hal biasa Antara persaudaraan Berbeda pilihan itu biasa je Kami Indonesia memiliki Banyak ragam budaya Banyak ragam bahasa Banyak kota Banyak pulau Tapi ingat Mace Kami tetap berbahasa satu Bahasa Indonesia NKRI harga mati Menyalah Indonesia ku Neng Sini tuh te kasih tau ya Kalau sekiranya kamu masih miskin Gak punya duit Budget pas-pasan Mendingan gak usah dulu liburan deh Daripada kamu masih negara Orang rating sembarangan Kamu makan di warteg Kamu main ke pasar baju Kalau cuman sekedar Ngedatengin tempat-tempat kayak gitu Ngapain mesti kejauh-jauh ke Indonesia Dan negara lo juga akan ada Ramai gila orang Indonesia Yang tak puas hati Dengan turis Malaysia ni Yang rate Jakarta As 0 over 10 Dan sebagai seorang Malaysian Yang tengah tinggal di Jakarta sekarang I also feel that this is unfair Because Bukan sebab apa I nak back up Indonesia ke apa In the end of the day I'm still Malaysian Malaysia di hatiku But to be fair Dia punya points tu Doesn't make any sense Contohnya lah Pertama sekali Cakap pasal Jakarta kotor I dulu duduk dekat Subang tau If let's say you go to SS15 Which is where Banyak kedai viral Makanan cafe Semua tempat you lepak Atau nongkrong Kalau you pergi sana Dia punya tikus tu Besar kapal kot I sendiri pernah witness A cockroach orgy Betul-betul depan kedai makan We as orang Subang Selalu joke that If you leave the kerak And kedai-kedai dekat SS15 tu Dekat bawah tu It's a library The main city of tikus Dan lipas And it's the same With other touristy spots Macam Jalan Alor Dengan Chinatown Tipulah Korang tak pernah nampak Tikus dekat sana Tapi kalau korang pergi Kawasan atas dekat Malaysia Kau dapatlah atas Takkanlah kau jumpa tikus Atau cockroach Sama juga dengan Jakarta If you pergi dekat kedai Atas-atas Dekat Jaxel For example Or even in the CBD Of course In every area Mesti ada rodents But In terms of cleanliness It is above and beyond Sebab apa Dekat Jakarta Dia banyak sangat Sanitary officers That means that Kalau you pergi kat mall pun kan Every single tandas Dekat mall tu Mesti ada orang jaga And diorang akan tolong you Untuk pergi tandas Like literally You masuk tandas You keluar tandas Diorang akan bersihkan Before the next person Comes in That is the tahap Okay And when it comes to Shopping girl When it comes to baju raya Let's just be honest Here It's better than Malaysia I orang Malaysia I love Malaysia But let's just be honest Let's just And the issue with Apa yang dia complain tu Is because Dia pergi Tamrin Mall I think dia pergi Tamrin City Mall And dia disappointed But girl You pergi tempat yang macam Orang biasa-biasa If you want that kind of like Atas luxury baju kurung Ataupun baju raya Then you go to Sarina Mall I personally prefer Sarina Mall Sebab dia punya Craftsmanship tu Macam hot ketua Harga dia pun memanglah Lagi mahal Tapi Berbandingkan dengan What you pay in Malaysia Here is just so much cheaper You can fight me on that The last thing yang Rena Nak sentuh Is the food here I'm going to be honest The food here is bomb I don't care what you guys say In the end of the day Yes Malaysia is a food haven But Indonesia comes Really really close Diorang punya kedai tu Majority of it If it's a restaurant Diorang very aesthetic This is something Yang korang kena datang And siapa yang dah biasa Pergi Jakarta Diorang akan faham So if you want to get The same ambience in Malaysia Dengan nice aesthetic Instagramable place You're going to pay Double And berdasarkan Pictures yang dia post Tempat yang dia pergi ni Ialah Vartek Ataupun kat Malaysia Kita panggil gerai So kalau kau pergi gerai Kau kena faham lah That is not going to be the same Granted that there are Some gerai viral In Jakarta That is sedap Kau makan bukan sebab Ambience je Sebab kau makan Sebab benda tu sedap Tapi Kalau you nak pergi Cafe hopping Ataupun restaurant hopping Yang cantik Where you can Lepak Atau nongkrong As you say In Indonesia Here When it comes to the pricing Also Unbeatable So kalau you nak bercuti The important thing is Always to research first And know where to go Lepas tu kalau you tiba-tiba Rate people 0 out of 10 In a country where you tahu Netizen dia macam Memang lah mendapat girl Memang kau mendapat Itu masalah kau Oke satu kesalahan fatal Apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia Yang sangat menyinggung Banyak orang Karena Ini menyangkut Maruah bangsa Para netizen Indonesia Merasa menjadi Warga masyarakat Indonesia Jelas Merasa tersinggung Merasa tersakit Untuk meluapkan hal ini Jelas Mereka Harus berreaksi Dan Sekali lagi Berbicara tentang Malaysia dan Indonesia Itu tidak jauh beda Hanya 11-12 saja Karena Kita sama-sama Negara berkembang Oke teman-teman ya Demikian Semakin Tak terbendung saja Reaksi-reaksi Keras Semakin pedas Dari Netizen-netizen Indonesia Atas apa yang dilakukan oleh TikToker dari Malaysia Bagaimana menurut teman-teman Silahkan Teman-teman bisa berkomentar Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi